Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik sahabat BMA dimanapun berada Kali ini kita akan melakukan perhitungan Pemisahan biaya dengan metode kuadrat terkecil Kalau kemarin sudah bahas tentang Metode tertinggi dan terendah Kemudian metode grafis statistikal Dan ini adalah metode yang ketiga Yaitu metode kuadrat terkecil Bagaimana cara menghitungnya? Yuk kita coba Nah disini kita pahami dulu Apa yang dimaksud dengan metode Kuadrat terkecil Artinya ini suatu metode Yang digunakan untuk memisahkan biaya dengan menghitung Besarnya deviasi dengan mengkuadratkan setiap deviasi Dan kemudian menjumpah deviasi kuadrat sebagai ukuran kedekatan keseluruhannya Nah disini biar kita lebih paham ya kan Apa sih yang dimaksud dengan Apa tadi namanya metode kuadrat terkecil? Nah kita akan langsung buat secara contohnya langsung Nah disini contohnya tetap sama Datanya kita gunakan data yang kemarin Ya kayak itu data kegiatan dan biaya reparasi Serta pemiliharaan pada PT PMA tahun 2023 Rumus yang digunakan sama yaitu Y sama dengan A tambah BX Nah disini data tabelnya sudah disediakan juga Sama seperti yang sebelum-sebelumnya Ya metode sebelumnya Ya disini ada bulan dari Januari sampai Desember Kemudian ada biaya reparasi dan pemiliharaan Dari bulan Januari sehingga Desember Kemudian ada jumlah volume produksi Yang ada di bulan Januari hingga ke bulan Desember Nah kemudian Kalau kita sudah menghitung Kalau sudah menemukan atau memiliki datanya Kita akan melakukan perhitungannya Nah perhitungan yang kita lakukan itu adalah seperti ini Ya jadi tabelnya itu A terdiri dari beberapa kolom Yang pertama itu kita pindahkan kolom bulan Yang kedua kita pindahkan data biaya reparasi dan pemiliharaan Yang kita buat disini dengan kode Y Kemudian volume produksi Yang kita bikin kodenya X Nah kemudian kolom X Y Nah disini jumlahnya ya Nah disini jumlahnya nanti Kemudian kolom X kuadrat Nah disini jumlahnya Kalau sudah Kalau sudah kita Apa namanya Kita buat seperti ini Maka kita akan melakukan perhitungannya Nah jadi ini tabelnya Tabelnya ini kita anggap saja dulu ini masih kosong ya X Y nya masih kosong X kuadratnya juga masih kosong Jadi yang ada itu masih di tiga kolom ini saja Nah sekarang bagaimana cara kita melakukan perhitungan Untuk X Y ini ya Yang ada di kolom X Y ini Caranya adalah kita mengkalikan Dari 9 ribu volume produksi Dengan biaya reparasi dan pemiliharaan pada bulan Januari Nah begitu juga nanti kita akan menghitung Ya Kemudian setelah kita hitung Maka dia akan dapatnya sebesar 9 miliar ya Nah kemudian X kuadratnya ini kita berarti Ini dia Ini X ini dikuadratkan Maka dapat 81 juta rupiah Nah kemudian ya Kalau sudah di bulan Januari kita hitungkan X kolom X Y dan X kuadratnya X kuadratnya Maka kita akan hitung juga di bulan Februari Di bulan Maret Di bulan April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah semuanya ini Ya Tabelnya ini ya Yang tadinya itu kan Kalau sudah kita pindahkan Yang kolom Y dan kolom X Maka kita jumlahkan sumnya Ya Jumlahkan Y itu berapa totalnya Kemudian yang X itu berapa jumlahnya Kemudian setelah dihitungkan X kali Y nya tadi Maka jumlahkan berapa jumlah X Y nya Nah kemudian berapa jumlah X kuadratnya X kuadrat itu tadi yang seperti ini ya X ini dikuadratkan Ini dikuadratkan 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 Semuanya dikuadratkan sampai ke bulan Desember Nah dari jumlah itu nanti kita akan menemukan jumlah-jumlahnya berapa-berapa saja Ya kan Nah disini Kita hitung lagi Ya yang kita hitung itu adalah Untuk menentukan nilai B Ya B ini tadi mau kita hitung Ya kan Tadi kan ada rumusnya nih Y sama dengan Ini dia A tambah BX Maka kita harus hitung dulu Dengan rumusnya yang ada disini B sama dengan N jumlah X Y Dikurang jumlah X Dikali jumlah Y Dibagi ya Kemudian N Dikali jumlah X kuadrat Dikurang X kuadrat Jumlah X dikuadratkan Ya Kemudian Jadi dari data ini kita akan Hitung N nya itu adalah 12 bulan Kemudian jumlah X nya kita ambil dari sini 82 miliar Ya 82 miliar sekian ya Kita pindahkan Kemudian jumlah X nya itu adalah 88.600 Ya ini dia Jumlah X nya Kemudian jumlah Y nya ini kita ambil dari ini 10.845.000 Kemudian yang Di bawahnya N N nya 12 Jumlah X kuadrat Berarti kita ambil dari sini Ya Kita pindahkan Kemudian Dikurang Jumlah X dikuadratkan Jadi jumlah X ini Kita kuadratkan Nah Kalau sudah Ya Kita pindahkan data-datanya sesuai dengan rumus yang telah ditentukan Maka nanti akan kita temukan jumlahnya sebesar 80.56 Nah inilah jumlah dari B Ya Jadi jumlah dari B itu 80.56 Nah bagaimana dengan rumus untuk menentukan nilai A Jadi untuk B sudah dapat sekarang kita menentukan nilai A Nilai A itu rumusnya jumlah Y dikurangi B dikali jumlah X Dibagi N Nah jumlah Y itu 10 juta ini Kita pindahkan kemari Kemudian B nya ini Ya B nya ini Dikalikan Ya B nya kita kosong B dikalikan dengan jumlah X Ya jumlah X itu 88.600 Dibagi 12 Nah nanti ini Ya B nya itu adalah 80.56 Kita dapatkan dari sini Eh dari sini tadi Ya Jadi 10 juta 85.000 Dikurang 80.56 Dikalikan 84.600 Dibagi 12 Maka dapatlah 308.949 Nah inilah Cara yang kita gunakan Untuk menghitung Ya pemisahan biaya Dengan menggunakan Metode Kuadrat terkecil Oke Jadi Intinya Kita hitung terlebih dahulu Tabel ini Ya kita buat dulu Tabel seperti ini Untuk menemukan Masing-masing jumlah Dari jumlah Y Jumlah X Kemudian jumlah X Y Dan jumlah X kuadrat Nah setelah kita temukan Datanya Kemudian kita akan Masukkan dia ke dalam Masing-masing rumus Ketika kita ingin Menemukan Data Ya B Maka kita pakai Maka kita gunakan Rumusnya seperti ini Nah ketika kita ingin Menghitung Untuk menemukan Berapa Nilai A Maka kita bisa Gunakan Rumus ini Ya oke Ada yang disambah BMA Dimanapun berada Saya rasa Sudah cukup jelas ya Bagaimana cara kita Melakukan Perhitungan Pemisahan biaya Dengan mengudahkan Metode Kuadrata kecil Oke Sampai ketemu lagi Di materi Pembahasan lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat pagi